dengan kata lain kalau andaikan ini gerakan kemudian terus-terus kemudian bergulir semakin banyak orang-orang muslim yang sadar dengan agamanya sendiri dan mereka punya tanggung jawab dengan agamanya sendiri dengan kata lain jualan-jualan yang sekarang digulirkan itu menjadi tidak laku nah makanya dibuat narasi yang baru apa narasi yang barunya narasi yang barunya adalah radikalisme intoleransi anti-pancasila, anti-NKRI yang diserang siapa? karena mereka tidak bisa nyerang langsung kepada Islam karena mereka tidak bisa nyerang langsung kepada Islam yang diserang adalah para ulama-ulamanya yang diserang adalah kemudian tokoh-tokohnya partai-partainya, kelompok-kelompoknya muncul kemudian serangan-serangan itu secara masif untuk apa? untuk menjatuhkan wibawa Islam yang kemudian dibawa oleh orang-orangnya ini dan oleh kelompok-kelompoknya ini muncul kriminalisasi ulama yang tadi memunculkan rasa kemudian dimana letak keadilan ketika ada misalnya satu kasus A tadi kemudian kenyataannya berbeda dan perlakuannya berbeda ketika kasus yang lain nah ini kemudian muncul banyak sekali kemudian halal seperti tadi